Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian teman-teman Semoga kalian selalu sehat Dan semakin sukses Para sahabat pengangguran Video kali ini saya akan treatment Salah satu dongkelan saya Malek menggendong failure Ini lanjutan video yang Waktu itu Bagi yang belum menonton video pendongkelan Pohon ini silahkan cek di deskripsi Baik teman-teman Ini adalah penampakan dari Anggur kami yang sudah Terserang kutub perisai Kutub perisai ini sangat mengganggu Pertumbuhan anggur teman-teman Kalau anggur kalian diserang oleh kutub perisai Anggur kalian akan sangat Susah sekali untuk tumbuh Dia sangat mengganggu pertumbuhan anggur Kalian teman-teman Di sini saya akan treatment kutub perisai ini Alah-alah saya ya teman-teman Tidak ada bahan khusus Saya menggunakan bahan seadanya Bahan yang saya Punyai saja Yang pertama saya ada Sabun cuci teman-teman Sabun cuci bubuk Saya ada ini Saya pakai ini Kalian ada apapun Daya juga boleh Kita kasih sedikit secukupnya Ini ada Sabun cuci piring teman-teman Kita kasih secukupnya Lalu kebetulan saya mempunyai rejen Yang tinggal sedikit Saya pakai juga Kita kasih air secukupnya Lalu kita Aduk hingga merata Berhentilah bergaya Pakai yang kalian punya Apapun itu Yang bisa dimanfaatkan Kita pakai teman-teman Tidak harus merk tertentu Dan tidak harus menggunakan Yang saya sebutkan Ini sekali lagi Treatment ala-ala Saya sendiri Saya menggunakan Barang yang ada Dan yang saya punyai Saya menggunakan Sikat baju Yang sudah tidak terpakai Teman-teman Untuk melontokkan Kutub-kutub berisai ini Kita telupkan Sikatnya Pada zairan tadi Lalu kita gosok-gosok Dengan agak Ditekan Karena kutub berisai ini Sangat menempel sekali Tidak bisa hilang Hanya dengan Lurusan lembut Beberapa varian Memang sangat mudah Sekali untuk Dihinggapi kutub berisai Seperti RM Dan lain sebagainya Untuk tips Pencegahan Kalian bisa Mengelupas Kulit-kulit mati Yang ada di batang Anggur kalian Untuk Meminimalisir Serangan Kutub berisai Kalau kutub berisai sudah banyak Sangat bandar sekali Teman-teman Saya biasanya menggunakan Sunlight Ataupun Mama Lemon Atau apapun itu Yang biasa saya gunakan Untuk mencuci piring Kita gosok terus Seluruh bagian Yang terserang Kutub berisai Hingga Benar-benar bersih Teman-teman Pertumbuhan Kutub berisai Sedikit demi sedikit Tidak terasa Tiba-tiba Anggur kita penuh Dengan kutub berisai Jika kita tidak rajin Untuk Membersihkannya Jadi Kalau anggur kalian Terserang Kutub berisai Secepat mungkin Untuk langsung Di atasi Teman-teman Kita bilas Bekas gosokannya Dari cairan Dari teman-teman Kita teman-teman Terlihat Sudah cukup bersih Meskipun Masih ada beberapa Yang menempel Saya enggan Untuk Sangat Membersihkannya Teman-teman Melihat Anggur ini Sudah agak Susah Sekali Untuk tumbuh Lalu Setelah kita bersihkan Kita akan Pangkas Beberapa Akar-akarnya Sebelum kita Tanam Akar-akar yang Busuk dan rusak Akan kita buang Kayu-kayu yang mati Kita juga akan buang Jangan segan-segan Untuk memotong Akar yang rusak Teman-teman Atau akar yang Sudah terinfeksi Jamur Ataupun Hama Karena Ditakutkan Akan membawa Masalah Di kemudian Dari Apa nanti Bisa tumbuh Kalau akarnya Dipotong Tentu bisa Teman-teman Karena Cutting yang Tidak ada Akarnya Saja Bisa Tumbuh Apalagi Cutting yang Sudah Berakar Atau Dalam kata lain Barirut Atau Donggelan Kecuali Memang Donggelan Atau Barirut Tersebut Memang Sudah Bermasalah Seperti ini Maka Bisa Jadi Meskipun Tidak Dipotong Akarnya Ataupun Dipotong Tidak Mempengaruhi Daya Tumbuh Barirut Tersebut Seperti Anggur Kita Kali ini Sepertinya Sudah Sangat Susah Sekali Untuk Tumbuh Mengingat Akarnya Sudah Banyak Yang Rusak Dan Terlihat Sangat Tidak Sehat Teman-teman butt Seeing Based Bud Tidak In Sim Sehat selamat menikmati selamat menikmati atau bagi kalian yang ingin memesan bibit anggur khususnya rootstock silahkan chat nomor yang ada di deskripsi setelah bari root dan akar-akarnya kita bersihkan dan kita treatment maka kita akan persiapkan media tanamnya saya menggunakan polybag ukuran segini entah ukuran berapa yang pasti tidak terlalu besar kita isi polybag menggunakan media tanam jangan terlalu banyak di bawah setengah ukuran polybagnya lalu kita masukkan anggur kita teman-teman ukuran polybag bisa menyesuaikan sesuai yang kalian inginkan dan juga bisa menyesuaikan besar pohon dan juga banyaknya akar lalu kita tutup lagi menggunakan media tanam hingga akar tertutup dengan sempurna kita tekan-tekan hingga sedikit memadat karena ini bari root yang mempunyai akar yang sudah kuat maka tidak perlu khawatir akan mematakan akar seperti saat reporting bibit kecil lalu kita siram jenuh kita siram sampai air keluar dari lubang pembuangan polybag teman-teman setelah kita siram jenuh tempatkan anggur ini di tempat yang terdu tapi terkana sinar matahari mengingat bari root adalah anggur yang sudah mempunyai modal akar jadi sangat perlu sinar matahari sekian video dari kami semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati